Terungkap sosok dan profil Daru Kusumo, suami artis Olivia Zalianti yang ternyata seorang bangsawan dan ketua Dewan Pembina Yayasan Maharyapati Yayasan Maharyapati adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial budaya dan ketahanan pangan Demikian dijelaskan akun Facebook Yayasan Maharyapati Priangan Selatan, Jawa Barat Akun itu kerap mengunggah foto-foto kegiatan Daru Kusumo Termasuk salah satu foto dan video bersama Olivia Zalianti Di salah satu unggahan cabang Yayasan Maharyapati pada 2020 lalu Terdapat sebuah video yang memperlihatkan Olivia sedang bernyanyi di Gunung Purba Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi resmi mengenai sosok suami Olivia Sejumlah media bahkan menuliskan, KGPH, di depan namanya yang berarti Kang Jeng Gusti Pangeran Harya Sebagai petinggi yayasan, Daru Kusumo kerap hadiri berbagai acara penting Berdasarkan informasi yang beredar, kabarnya Daru Kusumo adalah seseorang yang menyandang posisi sebagai ketua Dewan Pembina di Yayasan Maharyapati Ia selalu tampil rapi salah satunya kenakan atasan dan bawahan putih Penampilannya makin keren dengan sepasang kacamata hitam Yayasan itu juga sempat menciptakan alat yang bisa membuat emisi gas buang kendaraan supaya tidak berbahaya Sosialisasi alat ramah lingkungan itu diresmikan oleh Wali Kota Banjar dan Wakil Wali Kota Banjar di Sport Center Langensari, Priangan Selatan pada 2019 lalu Seperti diberitakan, pernikahan Olivia Zalianti dan Daru Kusumo dilangsungkan secara tertutup pada Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Ada pun gelaran acara dilaksanakan secara tertutup karena dilangsungkan di tengah pandemi dan PPKM masih berlangsung Tak hanya itu, Olivia Zalianti juga mengatakan pihaknya tak bisa melaksanakan resepsi karena terhalang kondisi Pernikahan antara Daru Kusumo dengan Olivia Zalianti berlangsung pada Senin, tanggal 9 Agustus 2021 lalu Oleh karena menghormati protokol PPKM kemarin, kami tidak bisa melaksanakan pesta resepsi dan mengundang banyak orang Mohon doa restunya, tulis Olivia Zalianti Olivia Zailanti memohon doa untuk rumah tangganya dengan Daru Kusumo Lebih lanjut, Olivia meminta doa restu agar rumah tangga bersamaan Daru Kusumo langgem Mohon doa restunya, kata Olivia Zalianti Olivia Zalianti sendiri sudah lama tak muncul di layar lebar atau televisi Terakhir kali Olivia terlibat dalam proyek drama musikal Bawang Merah Bawang Putih Menurut biodata Olivia Zalianti yang beredar di internet Dia merupakan adik Marcela Zalianti dan anak dari aktris Teti Liz Indriati Olivia Zalianti lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 1981 Ia tercatat sebagai alumnus S1 Desain Produk, Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita Harapan Olivia masuk universitas tersebut pada tahun 1999 Pada September tahun 2007, Olivia berangkat ke Beijing untuk melanjutkan studinya Olivia mengambil studi di Pecing Sunsewing, sebuah sekolah modern dengan fasilitas asrama Selain untuk memperdalam bahasa Mandarin, Olivia juga akan belajar memperdalam aktingnya Sebelumnya, ia sempat juga sekolah di Beijing Central Academy, walau hanya sebulan lamanya Olivia juga disibukkan dengan kegiatannya sebagai duta anti-narkoba Salah satu tugasnya adalah mengkampanyekan anti-penggunaan narkoba Meski demikian dia tidak bisa seenaknya melarang dan memaksa orang berhenti menggunakan narkoba Sebaliknya, dia akan berusaha memberikan pilihan menuju jalan yang baik dan benar Olivia mulai menekuni seni peran sejak kuliah Sempat terlibat di teater populer dan teater kosong Terlibat juga dalam beberapa pementasan teater dan pembacaan tuisi Pementasan sapu tangan Fangin salah satunya, produksi dari Dapur Seni Jogja, DSD Di Gedung Societet, Taman Budaya Yogyakarta Pada salah satu adegan kita akan terkesima dengan monolog-monolog Yang disertai gerakan-gerakan bela diri yang terlihat artistik dilakukan oleh Fangin Gerakan yang terlatih, bukan gerakan instan yang kaku Bicara tentang aktivitas olahraganya, Olivia sudah lebih dari 5 tahun mendalami wucu Seiring rutin berlatih, rupanya sang pelatih tidak mau menyianyiakan kemampuan Olive Sang pelatih menyarankan untuk mengikuti pertandingan terbuka di Hong Kong yang diadakan setiap tahun Alhasil ia meraih medali perunggu, menduduki peringkat ketiga Untuk kelas pedang internasional wucu championship yang berlangsung di Hong Kong Pada tanggal 3 April tahun 2011 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!